selamat menikmati lalu membuka hidrolik yang lama setelah itu membuka bracket yang lama untuk menggantinya dengan yang baru lalu kita memasang bracket yang baru dipastikan bautnya benar-benar kencang dapat dilihat hasilnya setelah itu kita melakukan pemasangan hidrolik yang baru dipastikan untuk pemasangannya ini benar-benar kencang untuk pengujiannya bisa diputer-puter setelah itu kita memasang vakum yang baru lalu instalasi kabel suite depan diperhatikan jalurnya untuk jalur kabelnya kita menggunakan jalur yang di atas dipastikan untuk pemasangan kabelnya benar-benar rapi jangan sampai ada kabel yang keluar kita bisa lihat proses pemasangannya seperti ini ini adalah hasil instalasi kabel suite depan ya dilihat kabelnya sangat rapi tidak ada yang keluar lalu instalasi kabel suite depan kita tarik ke belakang melalui lubang yang ada di atas hidrolik dapat dilihat setelah itu kita menginstalasi untuk kabel kelistrikannya ini instalasi kabel suite dan kabel listrik ya melewati karet yang ini kita lihat prosesnya setelah itu ini instalasi kabel suite dan listrik kita tarik ke belakang instalasi grounding depan dan disini instalasi sekringnya disini pengoboran untuk suite depan ya lalu disini pemasangan suite depan diperhatikan untuk pemasangannya benar-benar rapi kita bisa lihat hasilnya setelah itu kita pemasangan suite handle dipastikan bautnya benar-benar kencang pemasangan soket pakum disini soket pakumnya ada dua ini adalah hasil pemasangan hidroliknya dipastikan kabelnya benar-benar rapi terlihat seperti di video dan ini untuk yang sebelahnya benar-benar rapi tidak ada kabel yang keluar dari karet semuanya melalui di dalam karet kabelnya hasil instalasi vakum disini kita lihat semuanya sudah tersambung lalu kita pengeboran untuk suite belakang setelah itu proses pemasangan soket ke modul diperhatikan baik-baik terdapat tulisan juga di modulnya untuk kabel listrik dipastikan paling akhir untuk pemasangan di modul hasil instalasi vakum dan modul seperti ini rapi semuanya lalu kita memasang door trim belakangnya dipastikan semuanya benar-benar rapat nah sekarang percobaan suite belakang untuk membuka pintu dan menutup pintu dengan tombol suite belakang kita membuka pintu dengan suite depan dan menutupnya juga dengan suite depan lalu kita membuka pintu belakang dengan kunci dengan menekan tombol unlock sebanyak tiga kali untuk membukanya dan untuk menutupnya juga sama kita menekan unlock sebanyak tiga kali untuk menutupnya oke cukup sekian pada video kali ini semoga ada manfaatnya jangan lupa like comment and subscribe thanks for watching